Kalau lagi hujan kayak gini, bingung banget mau bikin sayuran apa ya teman-teman Nah disini tuh sebelum kita pergi cari sayuran, ini aku mau jemur dulu sarung mandi kita Videonya ini aku take sekitar jam 10 siang ya teman-teman Masya Allah selama aku jualan tuh, masalahnya tuh lumayan siang Nah disini tuh tempat aku lagi hujan teman-teman, tapi hujannya nggak terlalu derat Kemarin juga tuh lagi hujan, jadi tanah tuh bakalan becek banget ya teman-teman Bingung mau ke kebun juga lagi males teman-teman, kalau tanah lagi becek Nah ini aku mau dulu lihat nasi aku ya Tanasinya di atas kompor ya teman-teman, Masya Allah sudah lama ya teman-teman Aku nggak masak-masak ditunggu, masak nasi ditunggu Karena ya kayak gitulah repot banget teman-teman, kalau mau masak ditunggu lagi Dan ini aku pakai panci kayak gini, biar cepat ya teman-teman Ini aku lihat keadaan di belakang, karena aku mau pergi cari sayuran Tapi eh aku pikir-pikir dulu ya teman-teman, soalnya tanahnya tuh lagi becek banget Nah ini tuh aku mau turun tangga ya teman-teman, mau ambil air 1 ember buat kita masak sayuran nanti Yang ke dapur aku tuh belum jadi yang dibawanya ya teman-teman, jadi kalau turun tuh susah banget Nah biar nggak terlalu becek, ini aku mau ambil sayuran aja yang di samping rumah Karena kemarin tuh pas tuh bawa rebung ya teman-teman, jadi kita masak sayur ini aja Sebenernya kalau masak rebung sama papaya tuh lumayan lama Karena kebetulan ini hujan, nggak mungkin kita pergi ambil sayur kelop Kebetulan juga anak aku tuh pengen banget cobain makan rebung ya teman-teman Nah disini tuh aku sudah di atas rumah, aku skip aja videonya ya Oh iya teman-teman disini tuh aku isi suaranya lagi leme-leme atau pelan-pelan ya teman-teman Karena ada sebagian penonton aku tuh bilang kayak gini Bunda kalau isi suara jangan terlalu cepat-cepat dong biar kita ngerti Jadi oke ini aku cobain ya teman-teman Sebenernya aku suka juga kalau leme-leme kayak gini Tapi menurut aku durasinya terlalu panjang teman-teman Maksud aku ya teman-teman kalau aku leme-leme kayak gini Menurut aku tuh kayak lama banget kayak gitu baru sampai baru selesai videonya ya teman-teman Oke kita lanjut lagi video sederhan aku ya teman-teman Tapi jangan kebosan-bosan nonton vlogku Karena ya vlogku kayak gini-gini aja Nah rebungnya aku ambil satu aja ya teman-teman Kita gantungin lagi yang satu buat kita masak sayur lagi besok Nah sambil aku bersihkan ini pasu di bawah rumah itu atau di kolom rumah itu lagi kupasin kelapa ya teman-teman Nah ini tuh videonya aku tiba sekitar jam setengah sebelah siang ya teman-teman Pokoknya sudah siang banget jadi pasu tuh lagi bantuin Karena pasu tuh suka banget sama sayuran ini Nah hari ini tuh aku mau masak sayur samlak ya teman-teman Kalau disini namanya samlak, samlak kaliki dicampur rebung Oh iya disini tuh Masya Allah sampai lupa lagi aku sapaki seperti biasa Jadi sambil liatin aku kupas-kupas rebungnya Ini aku mau sapaki dulu Hai Assalamualaikum bunda Selamat pagi Gimana aktivitas tak hari ini dan gimana kabar tak semua Semoga aja kedua-duanya lancar-lancar jadi dan sehat-sehat selalu Dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan Amin ya Allah Oke kita lanjut lagi video sederhan aku ya teman-teman Nah disini tuh sudah ada santannya sudah aku siapkan tadi Karena kalau aku mau videoin dari awal Masya Allah tuh durasinya bakal lama banget ya teman-teman Nah disini tuh aku masak dulu santan pertama ya teman-teman Ini tuh kita masih sampai benar-benar mengeluarkan minyak Insya Allah kalau masak sayur rebung tuh lumayan lama teman-teman Sebenarnya tadi tuh aku mau masak di bawah tungku ya pakai kayu bakal Tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan Karena ini tuh videonya aku take sekitar pukul setengah sebelah siang ya teman-teman Jadi sayurannya kita masak aja di atas kompor biar gak ribet Soalnya kalau mau masak di tungku atau pakai kayu kayak gitu kan agak ribet ya teman-teman Mana lagi menyalakan apinya Tapi kalau sudah nyala apinya itu sayuran bakalan cepat matang teman-teman Tapi aku gak mau ribet-ribet hari ini jadi kita pakai kompor aja Nah disini tuh skip aja santan pertamanya sudah mengeluarkan minyak ya teman-teman Ini kita masukkan dulu rebungnya Karena rebung itu lumayan lama kita masak ya teman-teman Oke kita lagi ke videoku Nah disini tuh skip aja pepayanya sudah aku potong-potong kecil ya teman-teman Pokoknya dipotong-potong susu selera aja Ini sudah aku tambahkan juga sama cabai besar ya teman-teman Nah ini tuh kita masukkan juga bumbu tumisnya Bunya ini tuh simple banget teman-teman Ada bawang merah, bawang putih, jahe dan kemiri dan ada juga lengkuas sama serai dan ada juga kemiri secukupnya ya teman-teman Oke lanjut jangan lupa dikasih kunyit biar ada warnanya ya teman-teman Kalau aku masa seair itu gak ada kunyitnya Wih lah pokoknya pucat sekali bunda Nah ini juga aku tambahkan tadi penyedap rasa ya teman-teman Dan aku tambahkan juga satu batang serai atau poko serai teman-teman atau serai Nah ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata dengan santan pertama ya Ini lanjut aku masukkan santan yang terakhir ya teman-teman Ini kita peras aja kayak gini Pokoknya ambil saja jalan yang simple ya teman-teman Kenapa mau ambil jalan ribet kalau ada yang jalan yang simple Oke sambil nunggu ini matang kita mau ke kolom rumah dulu ya teman-teman Mau bakar ikan nasi Jadi sebelum kita bakar ikan nasi ini aku mau cari dulu balereng koku ya teman-teman Atau ikan nasi Masya Allah aku tuh kalau gak makan ikan nasi rasanya tuh gimana gitu teman-teman Jadi di rumah aku tuh gak pernah kosong ikan nasi teman-teman Nah disini tuh aku beli kemarin tuh berapa ya 20 ribu kayaknya aku beli Dan ini tuh tinggal 2 teman-teman Ya kalau yang orang kaya nonton vlog aku pasti kaget-kaget kayak gitu Karena masakan aku tuh ya kayak gini masih kampungan ya teman-teman Tapi jujur ya teman-teman kalau aku disuruh milih ikan nasi di pasar atau daging Aku malah milih ikan nasi Sebagian teman-teman sini penonton aku kenapa milih ikan nasi bunda Karena dompetnya gak cukup beli daging Masya Allah Nah ini tuh lanjut ya teman-teman Di skip aja Ini aku sudah sampai di dapur tungku aku Aku tuh punya dapur 2 ya teman-teman Tapi ya dapurnya gak ada estetik Pokoknya semuanya masih kayak gini Nah ini tinggal kita tumbuh-tumbuh ikan nasinya Terus kita siram pakai minyak kelapa Masya Allah ini tuh harum banget teman-teman Karena durasinya terlalu panjang kalau aku mau videonya semua Jadi videonya aku skip-skip aja ya Alhamdulillah masakan aku hari ini tuh sudah selesai ya teman-teman Oh ya walaupun masakan kampung Tapi ini Masya Allah banget nikmat banget menurut aku teman-teman Disini tuh karena aku tuh males lagi Mau susun-susun di atas meja Jadi kita mau makan di depan kompor aja ya teman-teman Benarnya ya teman-teman jujur ya teman-teman Aku tuh lebih suka makan seperti ini Daripada makan di atas meja Nah menurut aku kalau makan seperti ini Lebih nikmat rasanya teman-teman Pokoknya puas duduk kayak gitu Daripada pakai bangku kayak gitu atau kursi Oh ya teman-teman kalian kalau makan pakai meja Atau duduk seperti ini Kalau aku sih kadang-kadang kayak gitu ya teman-teman Kadang pakai meja Kadang duduk seperti ini Nah itu Pak Su baru naik ke atas rumah ya teman-teman Kita disini tuh makan sama-sama Pokoknya Pak Su hari ini tuh gak ada kerjaan ya teman-teman Jadi kerjain tempat jualan aku di depan Dan anak aku hari ini tuh libur semua ya teman-teman Jadi siang ini kita makan sama-sama Nah kayak gitulah modelnya suami aku ada Polpen di atas kepalanya Karena itu gak pakai bunda Mengukur-ngukur Karena Pak Su tuh kerja tukang kayu ya teman-teman Nah ini tuh si bocil sudah ada Dan kakak disini tuh gak mau di video ini ya teman-teman Jadi kameranya aku pindahin Yang kemarin tuh ada juga yang komen kayak gini Bunda kenapa anak tuanya tuh gak pernah masuk di dalam video Sering sih aku mau videoin bunda Tapi tidak mau Masya Allah dia tuh kayak malu-malu sama kamera Kalau si bocil ya sering banget ya teman-teman Dia aktif banget di depan kamera Nah disini tuh dia marah teman-teman Karena dia tuh katanya gak kelihatan kayak gitu Nah disini kita sudah baca doa Jadi kalau begitu mari makan semuanya Masya Allah masakan apapun yang kita masak Kalau ada rasa ikhlas dan ada rasa syukur Semuanya pasti nikmat teman-teman Oh iya disini tuh sepertinya durasi videonya Sudah mau berakhir ya teman-teman Jadi waktunya aku pamit ya Semoga vlog aku hari ini bermanfaat untuk kalian semua Si timnya diambil ya teman-teman Negatifnya jangan diambil Oke jangan lupa kisah bersyukur dan bahagia Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye